Intro Beberapa hari yang lalu ada salah satu selebgram Bahrain yang kabarnya akan datang ke Indonesia Entah apa tujuannya, namun yang pasti sang selebgram ingin memastikan apakah Indonesia adalah negara yang aman atau tidak Kini si selebgram tersebut akhirnya benar-benar datang ke Indonesia Hal itu terlihat dari unggahannya di media sosial Selain datang, selebgram itu juga terus menantang fans Indonesia Contohnya saat dirinya menampilkan hasil pertandingan waktu Bahrain menang 10-0 Sayangnya sesuatu yang tidak diharapkan dialami oleh si selebgram itu Sesuatu yang dimaksud adalah saat fans Indonesia Tidak ada yang memperdulikannya Dan untuk itu inilah cerita dibalik kunjungan Noemi selebgram asal Bahrain ke Indonesia Ya, Noemi dalam beberapa hari terakhir terus menunjukkan sikap fansosnya kepada fans Indonesia Di antaranya adalah Satria mengejek kekalahan Indonesia ketika melawan tim Nas Cina Waktu itu Noemi mengejeknya dengan menambahkan back sound Indonesia Raya Momen yang saat itu membuat fans Garuda marah besar karena apa yang dilakukan Noemi sama saja melecehkan bangsa Indonesia Bukannya kapok, Noemi malah kembali menantang Indonesia Ia semakin percaya diri karena fans Indonesia dianggap tidak bisa berbuat apa-apa Usai usaha melaporkan akunnya ditolak oleh Instagram Salah satu bukti jika Noemi tidak kapok adalah saat dirinya memberanikan diri untuk datang ke Indonesia Hal itu terlihat dari unggahan Noemi di akun Instagramnya Parahnya dalam unggahan tersebut Noemi menampilkan skor 10-0 waktu Indonesia melawan Bahrain Ia juga menambahkan caption soal daerah yang bakal dia kunjungi apakah Bali atau Jakarta Dan dari ekspresi mukanya ia tampak enjoy sekali menikmati perjalanannya menuju Indonesia Halo Bahlul I'm coming to you See I'm in the airport right now Going to Indonesia To see The good people of Indonesia See you after two flights See This is the arrivals Now I'm going to the barchers Are you ready for me? Untungnya apa yang dilakukan oleh Noemi itu mudah ditebak oleh fans Indonesia Mereka yakin jika Noemi hanya pansos dan ingin menambah kepopulerannya di dunia maya Seleb grambah Ryan itu pasti tahu jika Indonesia adalah pasar yang sangat besar untuk meningkatkan engagement Maka dari itu banyak fans Indonesia memberi peringatan untuk tidak memberikan panggung kepada Noemi Karena jika diberi panggung Noemi malah keenakan dan mendapatkan untung besar Peringatan itu terlihat dari beberapa komentar orang Indonesia di Instagram Noemi Bisa jadi trik Bahrain untuk memperkuat bukti Seperti yang dikatakan beberapa netizen tadi bisa saja kunjungan Noemi ke Indonesia adalah jebakan agar Bahrain bisa mendapatkan bukti yang kuat Bahrain pastinya berharap Noemi mendapatkan gangguan dari fans Indonesia Jika mendapatkan gangguan maka Bahrain bisa mendapatkan bukti untuk kembali mengajukan permintaannya ke AFC Tapi seperti yang terjadi saat ini untungnya fans Indonesia sadar dan memilih membiarkan Noemi datang ke Indonesia Dicuekin fans Noemi pastikan Indonesia aman Kemarin Noemi akhirnya tiba di Indonesia Hal itu terlihat saat dirinya memposting sedang di Bandara Soekarno-Hatta dan seperti yang sudah ditebak tak ada fans Indonesia yang mengganggunya Otomatis Noemi sudah seperti turis biasa yang berkunjung ke Indonesia yang benar-benar dicuekin oleh fans Garuda Jadi apa yang dilakukan oleh Noemi dengan mengejek dan melakukan pansos kepada Indonesia menjadi sia-sia Celeb Graham Bahrain itu juga memastikan jika Indonesia adalah negara aman sekaligus nyaman untuk dikunjungi Meski tidak tersirat melalui ucapan tapi paling tidak itu sudah terlihat dari ekspresi wajahnya Indonesia versus Bahrain Kemungkinan besar tetap di Jakarta Seperti yang sudah dikatakan Menpora sebelumnya Ia mengungkapkan jika laga antara Indonesia Maun Bahrain tetap akan digelar di Jakarta Bahkan itu perintah dari FIFA sendiri selaku Federasi Sepak Bola Dunia Itu berarti permintaan Bahrain yang menginginkan perpindahan venue di tempat netral ditolak oleh AFC AFC pasti akan menuruti permintaan dari FIFA karena posisi mereka lebih besar dari FIFA Soal ini ditambah dengan situasi yang dialami oleh Noemi Meski tidak ada hubungannya dengan pertandingan Indonesia dan Bahrain tapi Celeb Graham asal Bahrain itu bisa menjadi bukti nyata jika Indonesia adalah negara yang aman Di sisi lain petinggi sepak bola Bahrain yakni Mahmud Riyad mengungkapkan soal apa yang terjadi akhir-akhir ini Salah satu hal yang ia ungkapkan adalah soal target Bahrain di bulan Oktober dimana ia menargetkan agar Bahrain bisa meraih 6 poin Jika gagal meraih 6 poin Mahmud Riyad juga berharap agar Indonesia tidak sampai menang karena jika menang maka Bahrain akan semakin kesulitan untuk bersaing di grup C Ambisinya adalah memperoleh 6 poin dengan memenangkan 2 pertandingan mengingat kami bermain melawan tim Nas Indonesia di kandang sendiri dan mengingat tim Saudi dalam kondisi tidak normal dan situasi tidak stabil selama periode ini dan target minimal adalah memperoleh 4 poin namun yang diraih hanya 2 poin dan dianggap cukup memuaskan karena hasil di pertandingan lain bagus untuk kami agar Indonesia tidak menang hampir semua orang setuju bahwa ini demi kepentingan kita Ketama Mahmud Riyad dikutip dari TV One News Apa yang dikatakan petinggi Bahrain itu sekaligus membuktikan jika mereka salah menilai Indonesia awalnya mereka yakin bakal bisa mengalahkan tim Garuda faktanya malah sebaliknya saat Bahrain hampir mengalami kekalahan dari pasukan Sintel Untungnya Bahrain diselamatkan oleh Wasid Ahmed Alkaf saat memberi waktu mereka lebih agar bisa menyamakan kedudukan dan terhindar dari kekalahan Jadi itulah cerita dibalik mata-mata Bahrain yang sudah tiba di Indonesia hingga pengakuan petinggi sepak bola Bahrain soal targetnya di babak kualifikasi Piala Dunia Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa timnas Temukan beragam poster dinding sepak bola dan timnas dengan desain menawan kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati mulai dari dinding rumahmu